Sampai jumpa di video selanjutnya 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 gentur di api tukiran batik-batik dari berbagai daerah di Indonesia ini tek video setelah selat ya sebagian jamaah sudah keluar dari masjid ke teras depan Masjid Raya al-Jabar ini posisi tehulin sudah ada di teras depan bagian utama masjid terlihat ya pintunya dari warna emas terus atasnya kayak segitiga kuncup gitu pintu emasnya bermotif sobatulin motifnya nih kayak batik-batik begitu mungkin sobatulin ada yang tahu ini motif batik khas daerah mana ya yuk lanjut turun ke bawah ke pelataran eh foto dulu deh di sini ditangga antara teras dan pelataran ini pelataran masjidnya sobatulin luas banget dengan lantai bergaris hitam putih penuh jamaah penuh pengunjung dari berbagai di daerah hampir semua jamaah mengabadikan momen saat berkunjung ke Masjid Raya al-Jabar karena hari sudah sore ini udah mau jelang maghrib Kampulin lanjut menuju parkiran bus lewat koridor ini ini koridor Masjid Raya al-Jabar sebelah kanan indah ya koridornya lihat atasnya ada ukiran batik warna kuning batak putih sungguh perpaduan yang indah nah ini jembatan yang ada di bagian kanan di sekeliling Masjid al-Jabar banyak kursi-kursi untuk duduk-duduk santai sore memandang mengarah ke danau yang di tengahnya Masjid Raya al-Jabar Masya Allah kagum banget terharu di Teulin bisa berkunjung ke Masjid Raya al-Jabar Oke segitu aja review Teulin di Masjid Raya al-Jabar Masya Allah Alhamdulillah dikasih kesempatan berkunjung ke Masjid Raya al-Jabar mudah-mudahan lanjut ke Masjid terapung jedah dan harumain lebaik Allahuma lebaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.